Makam Vanessa Angel bakal dibongkar paksa. Penjaga makam ke makam Vanessa dilarang dulu, ditahan. Dilansir dari kabar Besuki, baru-baru ini kembali muncul isu makam mendiang Vanessa Angel dikabarkan bakal dibongkar paksa. Hingga sang penjaga makam angkat bicara, baru-baru ini berhembut sebuah isu bahwa makam mendiang Vanessa Angel bakal dilakukan tindakan dibongkar paksa. Menangkapi rumor tersebut, sang penjaga makam mendiang Vanessa Angel pun memberlakukan syarat khusus. Mereka memberikan pengamanan terutama di pintu gerbang masuk dan melarang orang luar memasuki area makam. Bambang mengatakan penjagaan keamanan makam dilakukan sejak tanggal 10 Februari. Penjagaan akan dilakukan hingga situasi aman dan selama itu, Pintu makam akan tetap dikunci dan tidak ada yang boleh masuk. Menjaga keamanan aja, antisipasi, dengar-dengar ada pembongkaran paksa jadi makanya saya gembok. Jadi dibatesin untuk pejiarah kuburan Vanessa sampai amanlah tuturnya Bambang, selaku penjaga makam. Bambang juga mengungkapkan dirinya dan rekan-rekannya akan selalu ada menjaga pintu makam. Namun, dia juga mengungkapkan tidak akan melarang kunjungan peziarah serius lainnya. Kecuali makam mendiang Vanessa Angel dan suaminya mendiang Bibi Ardiansa. Kalau untuk kemakam warga ini biasa, tapi kalau kemakam Vanessa dilarang dulu. Ditahan untuk menjaga sampai situasi aman aja. Dengar kabar berita yang katanya ada pembongkaran paksa, kata Bambang. Bambang juga membantah bahwa larangan berziarah dan penjagaan khusus itu merupakan instruksi dari Haji Faisal. Yang diketahui menentang rencana pemindahan makam Vanessa Angel. Bambang juga mengatakan khusus untuk berziarah makam perempuan. Mereka memiliki pilihan untuk memasuki makam. Duh, Dodi Suderajat kini dipolisikan karena nekat ingin pindahkan makam Vanessa Angel. Keinginan Dodi Suderajat untuk memindahkan makam Vanessa Angel semakin berat. Kini ia terancam berhadapan dengan hukum usai dilaporkan ke polisi. Dodi Suderajat diketahui dilaporkan ke polisi oleh ketua barisan Ksatria Nusantara. Gus Rofi bahkan saat ini polisi juga sudah memeriksa beberapa saksi. Kemarin kami sudah melaporkan, sudah diperiksa baik saya sebagai pelapor, kemudian teman-teman sebagai saksi, kata Gus. Pelaporan Dodi Suderajat oleh Gus ke polisi terkait dengan unggahan di InstaTory Dodi Suderajat beberapa waktu lalu. Ketika itu, Gus ingin agar Dodi Suderajat mengurangkan niatnya untuk memindahkan makam Vanessa Angel dengan memberikan handphone Samsung Galaxy Ford. Niat Gus tersebut ternyata tidak disambut baik oleh Dodi Suderajat. Ia kemudian mengunggah semua status di InstaTory yang membuat marah Gus Rofi. Atas tindakan tersebut, Gus melaporkan Dodi Suderajat ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pencemaran nama baik. Dalam keterangannya, Gus berharap status Dodi Suderajat naik jadi tersangka. Mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan bisa tersangka, ujarnya. Menurutnya, ia sama sekali tidak ada masalah pribadi dengan Dodi Suderajat. Hanya saja sikapnya membuat Gus tidak respek. Walaupun saya nggak cocok sama Pak Dodi, bukan karena kepada pribadi Pak Dodi tapi perilakunya ini. Sebagai orang tua tidak memberi tahu ladan, ujar Gus. Menurut Gus, pelaporan Dodi Suderajat ke polisi juga sudah melalui konsultasi dengan ahli hukum. Tak diberi izin pindahkan makam, Dodi Suderajat akan lakukan pembongkaran paksa. TPU sampai harus digembok penjaga makam jaga keamanan. Upaya pemindahan makam Vanessa Angel membuat pihak penjaga TPU, Malaka Islamic Center, Ulu Jami menjadi was-was. Diketahui, kini penjaga makam memutuskan untuk menutup akses demi alasan keamanan usai beredar. Kabar jika Dodi Suderajat akan secepatnya melakukan pemindahan jenazah Vanessa Angel. Jaga keamanan, ujar penjaga makam TPU, Malaka Islamic Center, dikutip dari Youtube Salem Om Chan News. Pihak penjaga makam pun memperketat keamanan untuk menghadiri hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Antisipasi denger-dengar ada pembongkaran paksa, jadi makanya saya gembok. Tutur Bambang Penjaga Makam Makam Vanessa dilarang dulu untuk menjaga situasi sampai aman aja sambungnya. Namun, pihak penjaga makam mengaku tak menutup akses bagi warga yang ingin berziarah ke makam anggota keluarganya yang dimakamkan di sana. Kalau untuk ke makam yang warga ini biasa aja, ucapnya. Sebelumnya, ibu sambung Vanessa Angel Puput Suderajat menyampaikan, jika jenazah Vanessa Angel akan segera dipindahkan ke TPU Karet Biva agar satu liang dengan makam ibu nda Vanessa. Miss Humor K. Eca Sayang Bismillah sebentar lagi, kakak satu makam dengan mama luci sesuai keinginan dan harapan kakak. Tulis puput dalam instatori Instagramnya. Namun, rencana pihak keluarga Dodi sepertinya pupus lantaran, pihak makam TPU Karet Biva tak bisa menerima pemindahan jenazah. Jika belum dimakamkan minimal 3 tahun, belum bisa ya dipindahkan, minimal jenazah sudah dimakamkan 3 tahun di makam tersebut. Baru bisa dipindahkan, jelas Agus penjaga makam TPU Karet Biva Jakarta Pusat. Gus Miftah pun ikut menanggapi pemindahan makam Vanessa Angel, haram hukumnya. Kabar rencana pemindahan makam Vanessa Angel oleh pihak Dodi Suderajat terupanya mendapat tanggapan dari Gus Miftah. Dalam agama Islam, kata Gus Miftah, hukum pemindahan makam seorang muslim dan muslimah adalah haram. Empat imam masyab itu hampir semuanya mengharamkan pemindahan makam. Ada hadis yang menyatakan siapa yang mematahkan tulang mayit itu sama mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Ujarnya. Pemilik nama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman itu mengungkapkan, bahwa tujuan memindahkan makam seorang muslim harus memenuhi alasan syariat agama Islam. Ada pun alasan yang sesuai syariat yakni kemaslahatan jenazah. Persoalan tanah dan kemaslahatan umat. Menurut saya, makam tidak usah dipindahkan kecuali dengan alasan syari, haram hukumnya, ucapnya. Gus Miftah mengaku kasihan dengan almarhumah Vanessa Angel jika makamnya dipindahkan. Kasihan sama almarhum kenapa? Karena mempongkar mayit bisa melanggar kehormatannya, bahkan bisa jadi memperlihatkan aib si almarhum sambungnya. Pria berusia 40 tahun ini mengungkap, sebuah ironi jika pihak yang ingin membuka aib almarhum justru dari keluarganya sendiri. Untuk apa membongkar aibnya yang sudah meninggal? Apalagi indikasi yang membuka aib itu justru keluarga dan ahli warisnya. Ujarnya. Alih-alih memindahkan makam, Gus Miftah mengajak pihak Dodi Suderajat untuk mendoakan almarhumah Vanessa Angel. Saya pikir ya sudahlah kita doakan saja. Semoga Allah menutupi aibnya, mengampuni dosanya tanpa harus dibongkar-bongkar. Saya pikir almarhum sudah tenang kok di sana pungkasnya. Diketahui pemindahan makam Vanessa Angel menuai pro dan kontra. Rencana pemindahan makam oleh keluarga Dodi Suderajat juga mendapat penolakan dari besannya Haji Faisal.